Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sukses untuk Algo Becker ya Kita disini mengungkap kembali ya untuk Cara pencairan ke rupiah atau IDR Yang nantinya pencairannya diterima Ke rekening kita masing-masing ya Karena mungkin banyak yang tanya lagi Dan pelafon penambangannya juga Sudah baru ya Jadi mungkin ada yang masih bingung tata letaknya Jadi kita ungkap kembali untuk yang 2020 ini Pertama-tama untuk kita pencairan Kita buat dulu voucher ya Voucher dari hasil penambangan di Algo Pack Kemudian kita pindah pelafon Pencairan ya Pencairan IDR maksudnya Karena kita sudah buat voucher Algo Changer Nah kebetulan disini sudah ada Algo Changer Net ya Kita tinggal ketuk aja Kita ketuk Kita ketuk aja Kemudian saya Login ya Saya akan login Login Bagi yang belum daftar Silahkan daftar dulu ya Kemudian di konfirmasi Verifikasi KTP Sama nomor HP ya Kemudian setelah verifikasi Boleh langsung pencairan Silahkan Nah ini ya Kita masuk sini ya Yang belum punya akun Silahkan daftar dulu Untuk cara daftarnya Silahkan dicari di video-video saya sebelumnya Dari sini Kita masuk yang namanya Akun Kita masuk Akun Kemudian atas sendiri ya Atas sendiri sini Atas sendiri itu Start Exchange Kemudian kita Klik Sini Send Kita akan mencairkan tadi Yang berupa Voucher AlgoPack USD ya Kita ketuk Ini tanda panahnya Kita ketuk Kemudian kita Voucher Dari voucher maksudnya ya Kemudian kita akan terima Di bawahnya lagi Yang ini Kebetulan saya pakai Mandiri Jadi Saya ketuk mandiri ya Mandiri ya Kita lihat ke bawah dulu Untuk pencairan mandiri Ini tersediaan dananya perusahaan saat ini Nah ini Persediaannya untuk saat ini Jadi masih bisa untuk mencairkan Saya hanya 103 dolar ya Jadi Dua isian sudah Sudah kita isi Untuk Yang pertama Ini dan ini Bank menerima Ini biasanya satu pilihan Disini cuma ini saja Kemudian banknya yang banyak ya Kita ketuk Exchange ya Exchange 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 Nah ini isian yang kedua Isian yang kedua Juga ada dua isian Yang pertama jumlah Voucher tadi berapa Kita dihargai Per satu USD ini 13 ribu Oleh Manajemen Jadi saya tadi Saya tulis disini ya Voucher yang saya buat tadi 303 Seperti ini Jadi 103 Kemudian Dua isian itu selesai Kita Lanjutkan ke Tahap berikutnya Kita ketuk Nah ini ada isian Ke step Ini ya Ini sudah tadi Kita isikan disini pun Number ya Nah ini sudah Ada di keyboard saya Tinggal saya ketuk aja Kemudian disini Kemudian disini bank akun Maksudnya rekeningnya kita ya Nomor rekening kita Kita Tempel aja Kita tempel aja Yang Kemudian kita Next step lagi Ya Kita next step lagi Next Ini isian Step yang Terakhir Walaupun Rupanya Agak Suram Gini Ini Jangan sampai ketutup ya Disini Akan Tadi kan kita copy Di gmail kita Kode vouchernya Akan kita Copy paste Kesini Screenshotnya Akan kita pilih Disini Ya Saya Agak lupa Jadi saya Ambil lagi Di gmail saya Kode vouchernya Promosi Mana Kok hilang Update Kupat Ini tadi sudah Saya Screenshot Saya butuh Ini ya Kode vouchernya Saya salin Kembali lagi Ke akun pencairan Saya tempel Disini Untuk kode vouchernya Nah ini ya Sudah ya Kemudian yang sini Ini sudah Kemudian yang sini Kita pilih Kita tekan Pilih Screenshot Kita tadi Dimana Capture Ini screenshot Saya Saya pilih Screenshot Kode vouchernya Kalau kita Lihat ini Kelihatan 103 Insyaallah Ini benar Saya ketuk Juga Kemudian Saya lanjutkan Confir Ya Jadi isiannya Diperhatikan Confir Kita Confir Sampai Ada tulisannya Sukses Seperti ini Kita tinggal Nunggu ya Tulisannya Sukses Seperti ini Jadi Disini Bisa kita Lihat kembali Disini Disitu Kita masuk Walaupun Sukses ya My Exchange Ini ya Kita ketuk My Exchange Kemudian Disini ada Barusan Saya mencairkan Sejumlah 103 Kondisinya Gimana Kondisinya Masih Kondisi Pending Nanti Nanti Kalau sudah Convert Seperti ini Itu Kita Lihat di Rekening Kalau ada SMS Pendingnya Silahkan Itu ada Laporannya Nanti Kalau Ini sudah Convert Gini ya Ini tunggu Itu Untuk Cara Membuat Voucher Sekaligus Pencairan Ke IDR Kaki Yang Lupa Silahkan Dilihat Kembali Terima kasih Salam Sukses Untuk Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh